Di pasar Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, harga bawang merah naik dari Rp32.000 per kilogramnya menjadi Rp38.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi sejak 3 hari yang lalu. Menurut pedagang, kenaikan akibat banyak petani yang gagal panen. Selain harga bawang merah, kenaikan juga terjadi pada cabai merah dan keriting. Saat ini harganya mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam justru turun dari Rp40.000, kini menjadi Rp28.000 per kilogram. Harga kebutuhan pokok yang saat ini naik apa saja, Bu? Salam merah, sama cabai. Kalau bawang merah sampai berapa, Bu? Rp38.000. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 32.000. 32.000. Itu terjadi sejak kapan, Bu? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Penyebabnya apa, Bu? Mungkin karena gagal panen. Selain cabai, selain berambang apa lagi, Bu? Cabe merah, cabai merah, cabai truping. Itu dari harga berapa sampai sekarang berapa, Bu? Sekarang Rp45.000, kemarin Rp30.000. Rp30.000. Itu kenapa, Bu? Kurang tahu ya. Mungkin ya... Sejak kapan, Bu? Kalau cabai itu kenaikan? Kalau cabai, ya seangos. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu juga, ya. Ayam ini sekarang berapa, Mas? Harga sekarang Rp28.000. Rp28.000. Sebelumnya berapa, Mas? Kemarin lebaran sampai Rp40.000. Rp40.000 ya? Itu penurunan itu terjadi sejak kapan? Habis lebaran... Seminggu. Seminggu ya? Itu karena apa? Tidak tahu, tidak, Mas? Tidak tahu. Tidak tahu, Mas. Itu biasanya memang kayak gitu. Oh, gitu. Karena apannya, karena tidak paham. Terus untuk pembelinya gimana? Rame atau sepi, Mas? Nah, ini mulai suruh. Sepi ya? Kenapa, Mas, sepinya itu? Ya, mungkin karena kondisi, mungkin tidak tahu. Kenaikan dua bumbu dapur ini diprediksi akan terus terjadi seiring cuaca yang tidak menentu yang terjadi di wilayah Karasidenan Madion. Tova Pradana, JTV Madion.